Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman semua pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat daftar riwayat hidup atau biasa disebut curriculum vitae yang fungsinya untuk biasanya itu melamar pekerjaan ya atau untuk portal polio kita Oke seperti ini ya teman-teman pakai tabel bisa juga nanti tidak pakai tabel tinggal di nubur terhacai supaya rapi saja nih langsung saja kita mulai buka Microsoft bootnya kemudian langsung kita ceritakan daftar riwayat hidup kemudian enter kemudian klik numbering oke ini kita geser ya di sini kita ratakan kemudian ininya juga kita geser nah ini ada apa nih data pribadi data pribadi dan enter atau center kita masukkan tabel ya tabel ini insert tabel ada empat tabel tadi ya Oke seperti ini kemudian kita klik home lagi kemudian kita klik numbering lagi pilih yang ini kemudian disini ada nama-nama kemudian titik dua terus tabel langsung tabel aja ya Nah ini B nya langsung otomatis dia disini ada tempat 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 tanggal lahir disini pakai koma nanti titik dua lagi hai 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 ini ada jenis-jenis kelamin titik dua lagi Hai lagi-lagi atau pria lagi-lagi lagi-lagi kemudian tepulagi Hai agama Hai agama Hai agama untuk tabel nanti kita rapikan terakhir saja yang kita Islam Islam status kekalinan status hanya ya status status mereka kemudian alamat rumah alamat rumah kekalin ayani ingat kekalin ayani kekalin selamat 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 jadi jadi adam pasar Mundo Jakarta Selatan kita latihkan nomor 1A nomor 1A seperti ini terus apalagi ini nomor telephone kita tap lagi nomor nomor cell phone 3A 5781480396 kemudian email email parmante 79 at gmail.com seperti ini kemudian kita tap lagi nomor kemudian bagaimana cara merapikan tabel untuk lebar dan posisinya biar sama ini lebar lebar height itu lebar tapi ini untuk untuk lebar ini saya rapikan manual kemudian ini saya geser ini saya geser dulu kemudian kemudian ini saya kemudian ini saya kecilkan ini saya lebarkan nah kira-kira seperti ini nah ini saya blok semua nih kemudian klik layout kemudian hacknya kita kasih 1 cm nah seperti ini ya lebarnya ya nah ini kan textnya ini adanya di atas semua nih tidak di tengah nah bagaimana cara menengahkan klik saja ini di elementnya pilih saja yang ini nah seperti ini teman-teman klik layout home mungkin hurufnya kurang besar kasih 12 seperti itu nah ini terjadi untuk yang ini nomor ktp saya kasih nomor ktp ktp ktp16 saya asal saja ya saya asal saja akhirnya seperti ini kemudian lanjut ke pendidikan aja langsung ya pendidikan saya keluarkan kemudian saya numbering lagi nomornya pakai yang oke saya geser lagi disini nah ini kita geser disini pendidikan 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 formal pendidikan formal terus buat lagi tabelnya disini ada pendidikan judulnya pendidikan pendidikan disini ada jurusan disini ada penama sekolah 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 atau universitas keterangan 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 oke disini maksudnya sekolah dasar sekolah dasar terus di SDN mana SDN di titik-titik perangan lulus lulus tab lagi S LTP S LTP Lulus S LTA S LTA S LTA Lulus Kemudian S I S I Kursan Teknik S Informatika Hai nyastimik gede-gede lupus ini ya kemudian ini saya geser untuk merapikannya seperti ini ini saya bold ya Indonesia bold ini saya lebarkan dulu ya ini lebar ini saya bold kemudian layoutnya tagletmennya saya tengahkan nah seperti ini ya kemudian home lagi sindikasi 12 terus ini kolomnya saya lebarkan ya semuanya layout layout 1 cm ini kemudian seperti biasa ditengahkan lagi eh seperti ini kemudian saya akan memasukkan foto foto-foto saya ada dari dari sini atau dari titiknya nah ini saya masukkan jenis foto-foto Hai sentra trap-trak bersih sini masukan sini Hai 100 tidak ini dia kita layoutnya Hai ini Hai mana nih kalau nggak ada lewatnya kita klik kanan aja nah ini web tag nya in front text atau in front text aja seperti ini tinggal geser ke atas sama seperti contoh ya saya kecilkan saya tekan tombol shift seperti ini seperti ini teman-teman disini harusnya ada tanda tangan kita buat kita buat ini dulu buat pembatas step nya ya sama oke disini ya ini disini ada untuk selanjutnya teman-teman bisa ketik sendiri Jakarta 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 rumah 17 April April 2020 enter 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 kalau nggak set penyakannya 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 enter enter misalnya disini nama saya nah ini kurang di atasnya biar mulat nah seperti ini ini untuk tanda tangannya saya rasa seperti ini untuk membuat daftar riwayat hidup tinggal ini kalau nggak pakai kalau nggak mau pakai kotak bisa di-block semua nah kemudian layout Atau klik kanan di kanan bordir mana bordir style nah ini salah no bordir nah seperti ini nanti ketika di-print nggak akan muncul kita coba print ya Hai print nah ini enggak enggak ada enggak ada bordirnya 100% kalau nggak mau pakai tabel tapi kalau memakai tabel ya Hai tinggal dibalikin lagi yang tadi nih Hai set seperti ini Oke teman-teman seperti ini kira-kira untuk membuat daftar riwayat hidup teman-teman bisa mengembangkan sendiri bagaimana cara membuatnya ya terima kasih telah mengikuti video tutorial saya semoga bermanfaat buat teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai